Intro Upaya pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan mendapatkan support dari Pertamina Patraniaga Terminal Sungai Siak, Kota Pekanbaru. Guna memfokuskan pemberdayaan ini, Pertamina Patraniaga Terminal Sungai Siak memberikan pendampingan. Selain penataan kawasan Pulau Semut, Pertamina Patraniaga Terminal Sungai Siak juga memberikan pemberdayaan khusus di bidang ekonomi. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam upaya perbaikan Pulau Semut turut didibina secara rutin dan dikembangkan untuk bisa berusaha lewat objek wisata-ekowisata Pulau Semut. Community Development Officer Pertamina Patraniaga Terminal Sungai Siak, Hanifah Alfiya Rahma, menerangkan pembinaan terhadap kelompok masyarakat dilakukan secara rutin, termasuk evaluasi progres pemberdayaan. Beberapa pendampingan termasuk membuat makanan dan produk pendukung yang bisa dijual di sekitar ekowisata Pulau Semut. Untuk monitoring isolasi, karena itu memang tugas kami sebagai CDO, jadi kita sempatkan seminggu itu 2-3 kali berkunjung ke sini, melihat bagaimana perkembangan masyarakat, bagaimana kondisi wisatawan di sini, dan untuk koordinasi di sini dengan anggota kelompok. Oke, misalnya jika tidak ada sesuai dengan target, apa yang kita lakukan terhadap hasil monitoring itu? Kita tetap melakukan evaluasi, memperbaiki ke depannya, kita juga menggandeng beberapa stakeholder yang lain, NGO seperti HI dan lain sebagainya, untuk pelaksanaan program ini agar semakin berkembang. Ekowisata Pulau Semut hadir memberikan alternatif menjadi pilihan warga masyarakat kota Pekanbaru dan sekitarnya, untuk menikmati wisata di bibir Sungai Siak yang terletak di tengah kota Pekanbaru. Hermansyah melaporkan. Terima kasih telah menonton!